Pendekar baja jilid 6 Salah atau tidak dapat kau nilai sendiri, jenge Kim Bu Bong Bagus, ucap Sim Long, mendadak ujung jarinya bergetar, sekaligus dia tutup tiga hiat cu tidur Kim Bu Bong Cepat sekali tangannya membalik menutup tiga hiat cu di tubuh Atsu pula Gerakannya cepat dan ketepatan tutukannya sungguh menakjubkan, kontan Kim Bu Bong dan Atsu jatuh terkulai bersama Jit-jit heran, katanya, apa yang kau lakukan? Sim Long menurunkan ona itu, katanya lembut, kau tunggu saja di sini, dalam kuburan ini tiada musuh lain, tidak perlukan khawatir Terbelalak matu cu jit-jit, katanya, kau, kau mau lepaskan Betul, akan ku bebaskan dulu mereka berempat dan suruh mereka segera keluar Ku rasa tidak memakan waktu banyak, sebentar juga aku kembali Semula jit-jit kelihatan takut, tapi akhirnya dia menghela nafas, katanya, aku tahu akan kau bebaskan mereka, seperti dicocoki jarum Sedetik saja hatimu tak bisa tenterah bila mereka tidak dilepaskan Sim Long tertawa dan melangkah ke sana, katanya, aku akan segera kembali Tunggu sebentar, serucu jit-jit Ada apa lagi? Kau, kau, sorot metu jit-jit menampilkan rasa takut dan minta belas kasehan, suaranya gemetar, entah kenapa, aku, aku takut, seperti, seperti ada setan mengintip di tempat gelap dan akan, akan mencelakai aku Sim Long tersenyum, katanya lembut, anak bodoh, kim bu bong dan atu sudah kututuk hiat sonia, apalagi yang kau takutkan? Sudahlah, jangan manja, tunggu saja, segeraku kembali Setelah mengulapkan tangan bergegas dia pergi Jit-jit mengawasi bayangan tunggungnya lenyap di telan kegelapan, entah kenapa, tiba-tiba timbul rasa takutnya, tanpa terasa diaduduk menggigil tombol pada pintu batu itu setelah diputar ke kiri tiga kali, ke kanan satu kali terus didorong ke atas oleh Sim Long Betul juga pintu lantas terbuka, di dalam terdapat sebuah lemtera yang masih menyala tapi minyaknya sudah hampir habis Lidah api dan asap tipis bergoy yang lembut seperti tarian hantu di udara Keadaan sepi, kamar kosong, mana ada bayangan pui jian li dan lain-lain Sim Long Longo kaget, dengan cermat dia perhatikan sekelilingnya, debu di lantai memang ada bekas tapak kaki, jelas tadi ada orang berjalan dan duduk di sini, tapi sekarang entah kemana Mungkinkah mereka meloloskan diri? Atau ditolong orang? Lalu siapa yang menolong mereka? Sekarang berada di mana? Semua ini berkelebat dalam benak Sim Long, hatinya terasa dingin, cepat dia lari ke arah datangnya tadi Dalam hati ia berteriak, cujit-jit, semoga kau tidak kurang suatu apapun Tiba dibelokan, dia berhenti, darah juga seperti membeku seketika, cujit-jit yang duduk membelakangi dinding tadi Demikian pula Kim Bubong dan Atau, ternyata telah lenyap, semua hilang dalam sekejap ini Lama Sim Long melenggong di tempatnya, keringat dingin memenuhi jidatnya, mendada ada suara serak berkumandang di belakangnya Lama tak bertemu, Sim Siang Kong Begitu mendengar suara itu, seketika timbul rasa muak dan bencinya, sedapatnya Sim Long tahan perasaannya Katanya kemudian dengan tertawa, dua hari tidak bertemu, kenapa Kim Heng sudah merasa lama, apa betul Kim Heng begitu rindu kepadaku? Suara serak itu berkata dengan tertawa, aku memang rindu, kenapa Sim Siang Kong tidak membalik badan Supaya dapat kulihat selama dua hari ini, apakah Heng kau lebih kurus atau tambah gemuk? Terima kasih akan perhatianmu, mendaga Sim Long putar tubuh, gerakannya cepat tahu-tahu sudah menubruk ke arah suara itu Sekilas tampak bayangan hitam berkelebat, segera ia mencengkeram ke sana, dengan tepat bayangan itu tertangkap olehnya Segera terdengar gelap tertawa dari tempat gelap, kejap lain menyala sebatang obor Tertampak Tian Giang Wi Kim Put Hoan berdiri bersandar dinding dengan santai, tangan kiri memegang obor yang baru saja disulut Tangan kanan memegang tongkat pendek, pada ujung tongkat tergantung sehelai mantel kulit, dan yang terpegang oleh tangan Sim Long adalah mantel kulit itu Tampak bangga dan senang Kim Put Hoan, katanya dengan tertawa lebar, mantel kulit ini pemberian siangkong kepada ku tempoh hari, apakah sekarang hendak kau minta kembali? Tadi Sim Long mengira aksinya berhasil, baru sekarang dia menyadari Kim Put Hoan adalah manusia licik dan licin, agaknya dia memang sudah mengatur rencananya dengan baik Segera Sim Long berkata dengan tertawa, semula ku kira Kim Heng, maka ku tubruk kemari untuk bermesraan sekejap, tak kira hanyalah mantel kulit saja Lalu dia mengelus mantel kulit kesayangannya dulu, katanya pula dengan tertawa, syukur tidak rusak bulu kulitmu, silakan Kim Heng ambil kembali, selanjutnya jangan sampai direbut orang lain Sim Siangkong memang pandai bicara, kata Kim Put Hoan dengan tertawa, mana ada bulu pada kulitku, kulit rasa ini justru berasal dari badanmu malah Lalu dia sampirkan mantel itu di atas badan sendiri dan menambahkan, namun kulit rasa Sim Siangkong ini memang bisa menghangatkan badan Sim Long mengumpat dalam hati, keparat ini tidak mau kalah adu mulut Ia tetap tertawa, katanya, petatah bilang, pedang pusaka dihadiahkan kepada pendekar, pupur wangi diberikan kepada perempuan jelita Dan kulit rasa ini memang setimpal diberikan kepada Kim Heng Gayung bersambut, kata berjawab, kedua saling sindir secara tajam dengan sikap ramah dan tertawa Namun Sim Long tidak menyinggung hilangnya cujit-jit, Kim Put Hoan menjadi kebuakan sendiri, akhirnya dia tidak tahan Katanya, nona cu mendadak lenyap, apakah Sim Siangkong tidak merasa heran? Sim Long tersenyum, katanya, bila nona cu sudah dijaga oleh Ji Yogi, Ji Siow Hiap, kenapa aku harus gelisah? Kim Put Hoan tergelak, Sim Siangkong memang cerdik, ternyata sudah kau duga Ji Lote juga ikut datang Ji Lote memang pemuda romantis, dia suka kepada nona cu, maka keselamatannya tak perlu dikhawatirkan Sekarang keduanya sedang, perkataannya diputus oleh gelak tertawanya Diam-diam ia memerhatikan reaksi Sim Long apakah berhasil memancing kemarahannya Ternyata Sim Long tetap tersenyum saja, katanya, entah bagaimana Kim Heng juga datang kemari Bagaimana dia kenal segala peralatan rahasia dalam kuburan ini? Sungguh aku amat heran Biji mati Kim Put Hoan berputar, katanya dengan tertawa, Sim Siangkong boleh ikut padaku Segera ia berjalan di depan dan Sim Long mengikut di belakangnya Cahaya obor menyinari mantel kulit di tubuh Kim Put Hoan Sim Long menghela nafas, batinnya, keparat ini memakai mantelku, uang dalam kantongnya juga milikku Tapi masih berusaha mencelakai aku dengan berbagai akal keji, sungguh jarang ada orang seperti ini Akhirnya mereka masuk ke sebuah kamar batu, pintu memang terbuka, cahaya lampu terang benderang di dalam kamar Chu Jit Jit, Hoa Lui Sian, Ji Yok Gi, Kim Bubong dan Atu semua berada di situ Hiat Chu Kim Bubong belum terbuka, Chu Jit Jit sedang mencaci maki, saking malu Ji Yok Gi menyingkir jauh ke samping sana Begitu melihat kedatangan Sim Long cepat dia memburu ke samping Chu Jit Jit, pedang di tangannya lantas mengancam tenggorokan Chu Jit Jit Melihat Sim Long, Chu Jit Jit tak berani memaki lagi, wajahnya tampak memelas, sekian lama dia memonyongkan mulut Katanya kemudian, aku, ku suruh jangan pergi, sekarang, sekarang, segera bercucuran air matanya Ji Yok Gi berpaling, agaknya tidak tega melihat si nona menangis Kim Put Hoan berdiri di tengah antara Chu Jit Jit dengan Sim Long, katanya sambil menuding sebuah kursi batu di pojok kamar, silakan duduk Dengan tersenyum Sim Long melangkah ke sana dan berduduk dengan tenang Kim Put Hoan menepuk pundak Ji Yok Gi, katanya, saudaraku, bila Sim Siang Kong bergerak, kau pun boleh menggerakan pedangmu Jangan pikir kasihan terhadap para sayu, kelak masih banyak waktu bagimu untuk bersukaria Aku tahu bagaimana harus bertindak, ucap Ji Yok Gi Ada beberapa persoalan yang tidak dimengerti oleh Sim Siang Kong, kita perlu memberi penjelasan kepadanya Maklum, hatinya lagi penasaran Sim Siang Kong, biarku main sandiwara di hadapanmu, perhatikan ya Mendadak dia membuka hiat su penidur di tubuh Kim Bubong, lalu menutup pula bagian pinggangnya Sim Long tidak tahu apa yang hendak dilakukan Kim Put Hoan, dilihatnya Kim Bubong batuk sekali lalu melompat bangun, sorot matanya menyapu pandang sekitarnya Lalu ia melotopi Sim Long, ketika melihat Kim Put Hoan, seketika wajahnya memperlihatkan rasa kaget, segera dia membentak dan hendak menubruk, tapi lantas loboh terjungkal Ternyata tutukan Kim Put Hoan tadi menutup Chiang Bun Hiat, hiat su besar bagian pinggang Chiang Bun Hiat merupakan penyalur darah ke seluruh badan Bila hiat su ini tertutup, badan bagian bawah akan mati rasa dan tidak mampu bergerak, sakitnya bagai digigiti ribuan semut Meski Kim Bubong adalah laki-laki tabah, begitu dia bergerak seketika dia rasakan kesakitan yang luar biasa sehingga air mata pun meleleh Sim Long menyaksikan keadaan Kim Bubong, dia membatin, kelihatannya kedua orang ini musuh bebu yutan, bahwa Kim Put Hoan menggunakan kerus keji ini menyiksa lawannya, sungguh tindakan jahat Dari kejauhan Kim Put Hoan gunakan tongkat pendek untuk mengangkat tubuh Kim Bubong, katanya tertawa, Toa Ko bertemu dengan Siaw Teh di sini, apakah kau tidak merasa heran? Panggilan Toa Ko sungguh membuat Sim Long kaget, sungguh tak terpikir olehnya bahwa kedua orang ini ternyata adalah saudara Pikirnya, tindakan Kim Put Hoan menyiksa musuh sudah cukup keji, dengan care ini dia siksa saudaranya, sungguh lebih rendah daripada binatang Dengan tertawa Kim Put Hoan berkata, Toa Ko ku ini mengira rahasia jebakan dalam kuburan ini tiada orang mampu memecahkannya kecuali dia sendiri Dia lupa masih punya seorang saudara seperti Deriku yang juga ahli dalam bidang ini Kim Bubong menggereget, desisnya, binatang, binatang, kenapa kau belum mampus? Orang sebaik Siaw Teh, mana tegatian merenggut jiwaku? Tapi baru berhadapan Toa Ko lantas mengutuk Siaw Teh, bukankah terlalu? Kim Bubong berkata dengan mendolik, ayah menerimakah sebagai anak pungut, dia suh, dididik dan dibesarkan, memberi ajaran kufu lagi Tak nyana hanya karena ingin merebut warisan ayah sampai hati kau mengatur muslihat mencelakaiku hingga aku tidak punya tempat berpijak dan terpaksa lari keluar perbatasan Di sana aku pun hampir mati, suaranya makin serak dan lirih, saking gemas dia kehabisan tenaga dan tak sanggup melanjutkan perkataannya Kim Put Hoan tersenyum, katanya, tahukah kau sekarang aku sudah menjadi pendekar besar yang arif bijaksana, dijuluki kian giangwi segala, kau sebaliknya hanya antek ko ilokong yang bangsat itu Demi mengeruk harta, kau sengaja menyiarkan kabar buruk tentang diriku, memangnya siapa yang mau percaya pada obrolanmu Umpama aku membinasakan kau, orang kangau juga pasti memujiku demi menegakkan keadilan tidak pandang bulu, meski saudara sendiri juga tidak segan dihukum Hahaha, waktu itu nama julukan Kim Put Hoan tentu akan tambah cemerlang Makin bicara makin senang, akhirnya ia tertawa latah sambil mendungak Kim Bubong mencaci maki kalang kabut, ternyata cujit dia juga ikut memaki Tiba-tiba simlong berkata, pui jian li, ken ing slong dan lain-lain apakah telah Kim Heng bebaskan? Betul, bagaimana simheng bisa tahu tanya Kim Put Hoan Simlong tersenyum, katanya, setelah membebaskan mereka Kim Heng suruh mereka lekas keluar Bukan saja mereka berterima kasih kepada pertolongan Kim Heng Mereka pun akan pandang Kim Heng sebagai kesatria besar zaman ini Selanjutnya di mana mereka berada pasti akan menyiarkan kebesaran nama Kim Heng Kelak bila Kim Heng mencari mereka, mau uang ada uang, mau pelesir boleh sesuka hati Bukankah caramu ini lebih baik daripada memerasuh uang mereka? Ai sayang sekali saudara Kim yang satu ini justru bekerja sebagai pembantu Koei Lok Ong Meski ia juga mengerti akan hal ini, tapi tak mampu berbuat apa-apa Celakanya dia malah diperalat olehmu Kim Put Hoan tertawa, serunya, ayah bunda melahirkan aku Dan Sim Heng saja yang dapat menyelami jiwaku Simlong berkeblok, katanya, sungguh hebat peran yang kau mainkan dalam sandiwara ini Ku tahu, tidak boleh menonton gratis sandiwara ini Apa kehendak Kim Heng, boleh katakan saja Sim Siang Kong memang pintar, cuma Kim Put Hoan tertawa, lalu meneruskan, agak terlalu pintar sedikit Maka begitu berhadapan dengan Sim Heng, Chai Hai lantas memperingatkan diriku sendiri Kalau Kim Put Hoan dilahirkan, kenapa lahir pula seorang Sim Siang Kong? Bila di kalangan Kang Hoa ada tokoh macam Sim Siang Kong, apakah Kim Put Hoan bisa hidup aman dan tenteram? Banyak terima kasih akan pujianmu Meski Chai Hai bukan orang jahat, tapi demi kehidupan selanjutnya, mau tidak mau timbul pikiran untuk mencelakai jiwa Sim Siang Kong Namun dengan kepandaianku sekarang jelas tak mampu mencelakai Sim Siang Kong Kim Heng memang suka bicara belak-belakan, sungguh harus dipuji, kata Sim Long Dan hari ini, kesempatan baik ternyata berada di tanganku Ujar Kim Put Hoan, mendadak dia melejit ke samping Chu Jit Jit Katanya dengan tersenyum, silakan Sim Heng perhatikan Nona Chu ini dari keluarga kaya raya, cantik dan menggiurkan Dia keseng-sempadamu, sungguh mujur sekali Sim Siang Kong Jika sekarang Nona Chu mengalami apa-apa, bukankah patut disayangkan? Sengaja Sim Long tertawa, katanya Nona Chu baik-baik saja duduk di situ Di bawah perlindungan Ji Siang Hiap yang gagah perkasa Masa bisa terjadi sesuatu? Apakah Kim Heng bukan lagi berkelakar? Betul, aku memang cuma bergurau, Kim Put Hoan Mendadak dia menjatuhkan diri dan menumbuk badan Chu Jit Jit Jidat Chu Jit Jit membentur pedang Jiok Gi Kulit badannya yang putih seketika tergores luka dan mengeluarkan darah Jit Jit mengertak gigi tanpa bersuara Jiok Gi juga kaget Kim Put Hoan malah tertawa, katanya Jelas aku tidak lagi bergurau, tentu sudah kau saksikan Cuaca sukar diramal, nasib manusia sulit diduga Bila jatuhku lebih keras, Nona Chu secantik bidadari ini mungkin sudah berubah bentuk Ya, sungguh berbahaya, untung Mendadak Kim Put Hoan menyeringai Urusan sudah begini, kau tidak perlu berlagak pilon lagi Jika ingin Chu Jit Jit Selamat, kau harus menerima tiga syaratku Sim Long tetap kalem, katanya dengan tertawa Baru saja Kim Heng bersikap ramah dan sopan terhadapku Kenapa mendadak berubah kasar dan beringas begini, sungguh sedih hatiku Kim Put Hoan tertawa dingin, ia tidak mengacu lagi Mendadak tangannya melayang ke belakang, plak, kontan dia tampar muka Chu Jit Jit Berubah air muka Sim Long, tapi segera dia berkata dengan tertawa Sebetulnya apa kehendak Kim Heng, tanpa kehadiran Nona Chu sekarang juga pasti kuturut saja Kenapa Kim Heng harus bertindak sekasar ini terhadap Nona Cilik yang lemah ini Baiklah, dengarkan, pertama, kau harus bersumpah tidak menyiarkan apa yang kau lihat dan dengar di sini Itu gampang, aku memang bukan perempuan bawal yang panjang lidah Kedua, selama hidupmu ini kularang mencari perkara kepadaku, apa kau terima? Baiklah, timbul senyuman misterius dan licik pada wajah Kim Put Hoan Katanya pula, ku rasa terlalu mudah kau terima syaratku ini Sekarang aku jadi sangsi, orang si Kim biasa hidup prihatin Sesuatu yang tidak aman tidak nanti ku kerjakan Kera bagaimana baru Kim Heng merasa aman? Mendadak Kim Put Hoan mengeluarkan sebilah badik dan dilempar ke hadapan Sim Long Katanya dingin, jika kau mati, tentu aku merasa aman Tapi kau tidak pernah bermusuhan denganku mana tega aku menghabisi jiwamu Biarlah hari ini aku berlaku bijaksana Aku hanya menuntut sebelah tanganmu yang biasa memegang pedang Bila kau tebas putus tanganmu sebatas sikut Cujit-jit tanpa kurang suatu apa akanku kembalikan Dan segera kuantar kalian keluar dari kuburan kuno ini Darah berlepotan di muka Cujit-jit Tipinya juga sebat, namun dia tetap melotot Kini pun berteriak, kau, jangan kau terima syaratnya Belum habis dia bicara, klak, kembali Kim Put Hoan menggamparnya Jit-jit berteriak serak, pukul, biarkan aku dipukul mampus Jangan kau pedulikan diriku, lekas, lekas kau pergi saja Kawanan binatang ini takkan kuasa mengalangi dirimu Kulit muka Simlong berkerut menahan emosi Namun tetap berkata dengan kalem Anggota badan ini pemberian ayah bunda Mana boleh sebarang ku rusak sendiri Apalagi bila lengan kananku ini buntung Bukankah dengan mudah Kim Heng akan menamatkan jiwaku? Kukira aku masih harus mendadak dia melompat bangun Tapi baru tubuhnya bergerak Tangan Kim Put Hoan lantas menjambak rambut cujit-jit Tangan kanan mengeluarkan lagi sebilah badik Dan mengancam tenggorokan jit-jit Kesisnya, Jilote mungkin seorang penyayang si cantik Tapi aku ini laki-laki kasar Berani kau bergerak Nona cantik ini segera akan menjadi mayat Terkepal tinju Simlong Tapi tidak berani bertindak maju Dilihatnya jit-jit telah diseret jatuh Dadanya naik turun Air matah berlinang di pelupuk matanya Tapi mulutnya berpekek serak Jangan hiraukan diriku Lekas, lekas pergi Seperti ditusuk jarum pedi hati Simlong Tanpa kuasa dia menyurut balik Dan duduk kembali di kursinya dengan lesu Kalau tidak kau terima syaratku Apa boleh buat? Terpaksa biar kau duduk di situ Dan saksikan permainan sandiwara babak selanjutnya Dimana badik di tangannya bergerak Kain baju depan dada jit-jit Seketika sobek dan terbuka Maka tertampaklah dada yang montok tepat Di selabuah dada tergores sejalur garis merah Darah mengalir turun ke perut Cu jit-jit menjerit kalap Suaranya berubah rintihan Ujung badik imput hoan masih bergerak turun Jengetnya setuju tidak? Di tengah rintihan cu jit-jit berteriak pula Kau, jangan kau terima, jika lenganmu buntung Mereka pasti membunuhmu Lekas pergi Kim put hoan menyeringai Katanya, kau tega melihat penolong jiwamu dahulu Dan juga kekasihmu ini tersiksa Kembali badiknya diturunkan lebih ke bawah Hingga mencapai pusar Darah sudah membasai badannya yang putih halus Dan menimbulkan perpaduan warna yang kontras Lukisan yang keji dan siksa yang keterlaluan Mendadak simlong mengertak gigi Dia jemput badik tadi seraya berseru Baik, ku terima Akhirnya kau menyerah juga Seru kim put hoan bergelak tertawa Jangan, jangan, jiwamu Jit-jit menjerit-jerit Sampai kim bubong juga memejamkan macu Karena tidak tega menyaksikannya Begitu memegang badik Kelima jari simlong sampai memutih Ototnya merongkol Tangan gemetar, keringat memenuhi dahi Mendadak sinar putih berkelebat Terang, jit-jit menjerit Di tengah jeritan itulah badik Di tangan kim put hoan Ternyata terpukul jatuh oleh pedang panjang jiok gi Keruan kim put hoan berjing krak busar Kau, gila Kelam wajah jiok gi Dan peratnya bengis Semula ku kira kau ini manusia Tak taunya lebih rendah daripada babi dan anjing Jiok gi adalah laki-laki sejati Mana sudi berbuat sejahat ini Mulut bicara Sinar pedang pun berkelebat Dalam sekejap jiok gi menyerang tujuh kali Kejut dan girang sekali simlong Dilihatnya kim put hoan di kurung sinar pedang Dan mundur kerepotan Lekas ia melompat ke samping jit-jit Dan merapatkan pakaiannya Rasa takut dan panik jit-jit belum hilang Berada dalam pelukan seng kekasih Tak tertahan lagi dia melepaskan tangisnya Gusar kim put hoan makinya Binatang Makan dalam bela luar Memangnya kau lupa betapa besar rencana kita bila berhasil Masa kau lupa bila simlong mampus Cujip-jit bakal jatuh ke tanganmu Berhenti Lekas berhenti Jiok gi mengertak gigi tanpa bicara Bukan berhenti Serangannya malah tambah gencar Dia berjuluk sin kiam jiu Si pedang sakti Ilmu pedangnya memang hebat Dibakar marah lagi Maka dia mainkan jurus silhun toh bing kiam Pedang perampas nyawa Yang jarang dia keluarkan Sesuai namanya ilmu pedangnya memang ganas dan keras Jiwa kim put hoan memang jahat Tapi kufunya juga tidak rendah Walau dalam keadaan tidak siaga dan dicecar lebih dulu Setelah agak tenang Segera dia kembangkan Hong jiu ji pek tu dan ji pewe eloh tejiat jiu Berkelahi dengan tangan kosong Dari keipang Dengan tangkas dia bergerak di tengah sambaran sinar pedang jiok gi Dan ternyata masih mampu balas menyerang juga Jit-jit menahan tangisnya Katanya Yang Jangan kau urus diriku Lekas bekuk bangsat kim put hoan itu Akan Akanku beset kulitnya baru terlampias dendamku Simlong menyahut lembut Baik Kau tunggu Baru dia berdiri Dilihatnya kim put hoan balas menyerang tiga kali lalu Menyurut mundur tiga langkah Bentaknya Berhenti Dengarkan perkataanku Kau sekarang ibarat ikan dalam jaring atau kura dalam kuali Apapula yang ingin kau katakan jengek jiok gi Kim put hoan tertawa Katanya Perlu ku beritahu padamu Akan datang satu hari kau akan menyesal Mendadak badannya menempel dinding di belakangnya Terdengar krak sekali Dinding batu di belakangnya mendadak terbuka Kontan kim put hoan menyelingap ke belakang Waktu jiok gi memburu maju dengan tebasan pedang Dinding batu itu segera merapat hingga pedangnya mengenai dinding Simlong mengentak kaki Katanya dengan gegetun Selaka Kenapa aku melupakan hal ini Kita kejar Teriak jiok gi Tiba-tiba kim bubong berkata Jalan rahasia dalam kuburan ini banyak ragamnya Mana bisa kalian mengejarnya Jiok gi gusar Semprotnya Kau tahu hal ini Kenapa tidak sejak tadi kau katakan Dingin suara kim bubong Yang menjadi saudara kudia atau kau Simlong tertawa getir Ujarnya Betul Dalam hal ini ji heng tidak boleh menyalahkan dia Jiok gi menghela nafas Terang Pedang panjang mengetuk pantai Jip-jip mengomel Kaulah yang salah Jika kau tidak urus diriku Mana dia mampu melarikan diri Sambil tertawa getir Simlong memeluk undaknya Katanya lembut Jangan khawatir Suatu hari aku pasti dapat membekuk orang ini Akanku taruh dia di bawah kakimu Terserah bagaimana akan kau hukum dia Supaya rasa dendam dan penasaranmu terlampias Jip-jip mendekat dalam pelukannya Katanya tiba-tiba Sekarang aku malah tidak lagi membencinya Bukan saja tidak benci Malah aku harus berterima kasih kepadanya Simlong heran Katanya Lo, kenapa begitu? Sungguh aku tidak mengerti Kalau dia tidak berbuat sekeji itu padaku Mana ku tahu betapa baiknya kau terhadapku Biasanya kau dingin dan kaku Tapi hari ini kau rela mati demi diriku Setelah tahu hal ini Meski lebih menderita lagi juga tidak menjadi soal Perlahan dia memejamkan mata Bulu matanya yang panjang masih dibasahi air mata Pipinya yang sedap bersemu merah dengan senyuman manis Menyaksikan si nona menderita tadi Keadaannya mengenaskan Tapi sekarang semua itu telah dilupakannya Dari sini terbukti betapa besar cintanya kepada Simlong Asal Simlong baik terhadapnya Maka dia puas melebih apapun Tentang bagaimana sikap orang lain terhadapnya Baik atau jahat Hakikatnya tidak dipikir lagi Hal ini mau tak mau membuat patah semangat Ji Yogi Dengan wajah guram dia mendekati Simlong Katanya sambil menghela nafas Karena pikiran susat Si Yogi telah diperalat oleh manusia jahat Sungguh aku sangat menyesal Simlong tertawa lantang Katanya Ji Heng tahu salah dan segera bertobat Keberanianmu ini patut dipuji Selanjutnya hendaknya kau pandai menempatkan diri Kelak pasti menjadi pendekar ternama Aku bersyukur hari ini dapat berkenalan dengan Ji Heng Jika demikian, aku mendadak dia melirik ke arah Chu Jip Jip Mulutnya lantas terkancing Lekas dia putar badan dan melangkah keluar Ji Heng, tunggu sebentar Teriak Simlong Gunung tinggi air mengalir Kelak masih sempat bertemu Semoga Sim Heng hidup rukun sampai tua dengan nona Chu Belum habis ucapannya bayangannya sudah tidak kelihatan Chu Jip Jip tertawa manis Katanya, sebetulnya dia juga orang baik Kelak kita harus membuatnya Simlong tertawa getir Katanya, sudah untung bila kita tidak minta bantuan orang Mendadak Kim Bubong menimbrung dengan suara dingin Orang lain sudah pergi Sekarang apa yang akan kau perlakukan kepadaku Boleh lekas turun tangan saja Simlong tersenyum Ia lantas membuka hiatu orang malah Keruan Kim Bubong melenggong Simlong tertawa Katanya, selamanya aku tidak mau kurang adat Kepada kaum pendekar di jagad ini Kim Heng adalah seorang enghiong Sepatutnya aku menghormati dirimu Terbayang rasa terima kasih di matu Kim Bubong Namun sikapnya tetap dingin Katanya, aku sudah menjadi tawananmu Terhitung enghiong macam arah Simlong tersenyum tanpa bicara Tangan orang juga dilepaskan Jip-jip kaget, serunya Hah, kau tidak khawatir dia lari? Tapi Kim Bubong tetap berdiri dan tiada maksud melarikan diri Air mukanya tampak berubah hijau Akhirnya berkata Aku tahu sikapmu terhadapku ini pasti mengandung maksud tertentu Tapi secara jantan kau perlakukan diriku Memangnya aku harus memperlakukan dirimu sebagai manusia rendah? Apakah hendakmu? Silakan bicara saja Simlong tersenyum Katanya, tolong tunjukkan jalan keluar kuburan kuno ini Kim Bubong juga tidak bicara lagi Dia membuka hiatu atu Mengambil lentera dari dinding terus melangkah keluar Simlong menggendong jip-jip Akhirnya cujip-jip tak tahan dan berbisik di pinggir telinganya Kau tidak khawatir dia lari? Dalam keadaan seperti ini, dia pasti tidak lari Ujar Simlong Jip-jip menghela nafas Katanya, perbuatan kaum lelaki memang membingungkan Aku pun menjadi rada, rada pusing Memangnya berapa banyak pula lelaki di dunia ini Yang dapat menyelami hati perempuan sahut Simlong Satu pun tidak ada, termasuk kau Tapi, hatiku terhadapmu Masa kau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Simlong seperti tidak mendengar Jip-jip buka mulut hendak menggigit kupingnya Tapi begitu bibirnya menyentuh kuping orang Dia malah menciumnya Katanya mesra, lekas jalan Masih ada seorang di sini Masa kau lupa? Melotot metu cujip-jip mengawasi Hoa Louisian yang pingsan karena ditutup Kimbu bong tadi Katanya benci Manusia tidak kenal budi Biarkan mati di sini Simlong tidak lantas bergerak Segera jip-jip mendorongnya Kenapa melamun? Lekas bawa dia Simlong tertawa geli Katanya, katamu tidak Kenapa menolongnya pula? Ada kalanya mencintainya setengah mati Mendadak membencinya pula Supaya dia lekas mampus Itulah hati perempuan yang sukar dirabak Segera dia kempit Hoa Louisian dan melangkah pergi Dengan memegang lentera Kimbu bong Menunggunya di luar pintu Jip-jip tidak melihat Atu Dia berkerut kening dan bertanya Mana setan cilik itu? Setan cilik ada di sini Seorang segera menjawab dengan tertawa di belakang Tampak Atu berlari keluar dari pojok sana Dengan membawa bungkusan besar kain hijau yang berat Memanggul sebuah gendawa berbentuk aneh Panjang gendawa lebih tinggi daripada perawakannya Demikian pula buntelan berat itu lebih besar daripada perutnya Tapi gerak-gerik Atu tetap enteng dan cekatan Jelas gintangnya sudah punya dasar yang kuat Jip-jip membatin Anak ini pintar dan lincah Lopet tentu senang padanya Teringat kepada adiknya Ia menjadi khawatir dan marah Katanya, bila Lopet mengalami sesuatu Coba saja kalau aku tidak membeset kulit Hoa Louisian Setiap timbul kemarahannya Selalu dia menyumpah ruah Mau menguliti orang Padahal bila ada orang di kuliti Mungkin dia akan lari lebih dulu Daripada orang lain Dengan membawa lentera Kim Bubong Jalan di depan Agaknya dia amat hafal Segenap pelosok kuburan kuno ini Di bawah cahaya lampu baru sekarang Simlong sempat memerhatikan bangunan ini Ternyata teramat megah dan tidak kalah dibandingkan makam raja di zaman dahulu Alat rahasia yang dipasang disini justru lebih lihai dan rumit Mengagumi betapa besar proyek kuburan ini Simlong berkata dengan gegetun Entah karya raja dinasti manakah kuburan sebesar ini? Dari mana kau tahu ini kuburan raja? Dia tanya jit-jit Untuk membangun proyek sebesar ini Bukan saja memerlukan tenaga dan keuangan yang besar Jiwa manusia pasti juga tidak sedikit dikorbankan disini Coba lihat saka dan pilar ini Demikian pula lampu minyak itu Setiap karya disini adalah hasil seni yang luar Biasa, kecuali keluarga raja Siapa pula yang mampu mengerahkan tenaga manusia dan mengeluarkan biaya sebesar ini? Kau keliru, tiba-tiba Kim Bubong menukas Simlong melengak, masa bukan kuburan raja? Bukan kuburan raja tapi kuburan Bulim Cicun Sejenaknya merandek, lalu menyambung dengan lebih kering Apakah kau pernah dengar nama kebesaran Kiyu Chuong Sim Tien Kun? Per, pernah dengar, Simlong tergegap Kaum perselatan hanya tahu keluarga Sim adalah keluarga besar paling tua dalam sejarah dunia perselatan Anak murid keluarga Sim selama dua ratusan tahun pernah mengalami tujuh kali petaka besar Tapi tujuh kali pula dapat menanggulangi bencana yang menimpanya Cerita ini cukup diketahui umum Diluar tahu orang banyak bahwa di kalangan Kangong juga terdapat sebuah keluarga turun-temurun Bukan saja wibawa, kekayaan dan kungfunya tidak lebih asor daripada keluarga Sim Malah sejarah keluarga besar ini dimulai dari dinasti Hanak Tautong Maksudmu apakah keluarga besarko dari Tionggoan tanya Simlong? Betul, kuburan raksasa ini memang betul dibangun oleh keturunan terakhir keluarga besarko untuk tempat semayam jenazahnya Keturunan terakhir Apakah kau sanceng? Memang dia, orang ini berbakat besar Kungfunya menggetar dunia Pada waktu keluarga kau berada di zamannya Kebesaran nama keluarga mereka menjulang tinggi Tak nyana pada masa tuanya Entah kenapa sifatnya berubah suka menyendiri dan nyentrik Percaya kepada tahayul Menyembah setan dan jin Hingga lupa makan dan tidur Seluruh harta bendanya dipergunakan untuk membangun kuburan ini Malah anak keturunannya pun tiada yang tahu akan letak kuburan misterius ini Jip-jip menimberung Kenapa begitu? Memangnya dia tidak ingin keturunannya menyembah dan berbakti kepadanya Soalnya dia terlalu tahayul Dia percaya manusia mati jika harta benda juga dibawa ke liang kubur Kelak bila menipis kembali dia tetap akan dapat memanfaatkan harta peninggalannya itu Maka dia tidak ingin keturunannya tahu tempat penyimpanan hartanya Dia khawatir anak cucunya mencuri harta yang dibawanya ke liang kubur ini Jip-jip tertarik Tanyanya pula Tapi orang yang menguburnya tentu juga tahu Sebelum dia mati, seluruh harta kekayaan dan pelajaran ilmu silat warisan keluarganya telah dipindah ke dalam kuburan ini Lalu dia tutup kuburan dari dalam Di sini dia menunggu ajalnya sendiri Gila, seru jip-jip Orang itu benar-benar orang gila Kim Bubong menghela nafas Katanya, benar Keluarga besar yang turun-temurun selama ratusan tahun tetap jaya tiada bandingan Akhirnya habis di tangan si gila ini Untuk mencari kuburan besar ini Keturunan keluarga ko entah keluarkan berapa besar tenaga dan pikiran Ilmu silat warisan keluarga mereka pun diabaikan Di antara dua generasi mereka ada sebelas orang menjadi gila Waktu cucu ko sanceng masih hidup Keluarga besar ko sudah merosot pamornya Tempat tinggal terakhir milik mereka pun sudah dijual untuk membayar utang Keluarga besar yang semula jaya dan kaya telah ludes benar Tidak sedikit keturunannya yang menjadi pengemis Kebesaran nama keluarga mereka sebagai kaum persilatan ternama juga putus turunan Sampai di sini cerita Kim Bubong Waktu cujit-jit angkat kepala Cahaya terang di mulut kuburan sudah kelihatan Dia menarik napas panjang Hatinya tidak merasa lega Tapi malah merasa kesal Keturunan keluarga ko sendiri harus disalahkan Mereka tidak berusaha membangun kembali kejayaan keluarga Malah rela menjalani kemiskinan Kalau aku jadi keturunannya Bila tahu kakek mo yang menyimpan harta kekayaan sebesar itu Tentu apapun aku tidak mau bekerja Ini sudah menjadi sifat manusia Mana boleh kau salahkan mereka Demikian debat jip-jip Simlong menghela napas sambil menggeleng kepala Dua langkah berjalan mendadak Dia berhenti Katanya, selama seratus tahun ini Kan tiada orang masuk kuburan ini Waktu ku suruh orang membuka kuburan ini Secara cermat telah ku selidiki Ku yakin kuburan ini tidak pernah diinjak manusia Peti jenazah kosan ceng tidak tertutup rapat Ini membuktikan sebelum sempat dia tutup rapat peti mati sendiri Napas sudah putus lebih dulu Jenazah kosan ceng tinggal tulang belulangnya saja Di pinggir peti ku temukan sebuah cangkir batu kemala yang pecah Karena jatuh waktu jiwanya melayang Lebih penting lagi alat rahasia disini Tiada tanda-tanda pernah digerakan Dari berbagai bukti ini Beraniku pastikan bahwa selama ratusan tahun kuburan ini Belum pernah dijelajahi manusia Kalau begitu Lalu di mana harta kekayaan dan bukeng pit-kip Kitab ilmu silat itu Pasti masih tersimpan dalam kuburan ini Cuma Kim Heng belum menemukannya Demikian kata Simlong dengan berkerut kening Kim Bubong tertawa dingin Katanya, untuk ini tidak perlu khawatir Kalau benar dalam kuburan ini menyimpan harta karun Aku pasti dapat menemukan Jika sekarang aku tak menemukan apa-apa Ini membuktikan kuburan ini memang kosong melompong Lama Simlong termenung Katanya kemudian Kalau orang lain bilang demikian Tentu aku tidak percaya Tapi apa yang Kim Heng katakan Ku yakin tidak salah Cuma, lantas di mana harta karun itu? Mungkin tidak dibawa masuk kuburan Atau harta kekayaannya habis untuk membangun kuburan ini? Mendadak dia menghela nafas Lalu berkata pula Ai, harta benda orang lain buat apa aku memikirkannya? Mengikuti langkah Kim Bubong Dia melompat keluar kuburan kuno itu Hujan salju sudah berhenti Mentari memancarkan cahayanya yang benderang Jip-jip tertawa senang Katanya, sifatmu inilah yang menarik hatiku Persoalan apapun dapat kau angkat dan rela meletakkan pula Urusan yang mungkin dipikir orang hingga belasan tahun Tapi dalam sekejap dapat kau lepaskan begitu saja Sampai di sini suaranya berubah khawatir Tapi jangan kau lupakan lopet, adikku Lekas, lekas buka hiat suho aluisian Tanya padanya Di mana ada menyembunyikan lopet Setelah hiat suh terbuka Keadaan ho aluisian masih lemah Berdiri pun tidak tegak Jip-jip lantas membentak Di mana lopet Lekas katakan Hujan salju meski sudah berhenti Namun hawa tetap amat dingin Walau kedinginan Tapi jip-jip tidak pikir lagi Dia khawatirkan keselamatan Hwe Heiji Si anak merah Dia sangat gelisah Ho aluisian justru malas-malasan Katanya dingin Kepalaku pening Mana bisa ingat di mana ku sembunyikan dia Kau, kau, biarku bunuh kau Desis jip-jip Apa gunanya kau bunuh aku? Nanti bila pengaruh obat dius silang Otaku jadi terang Kalau tidak Simlong menukas Katakan di mana kau sembunyikan lopet Sebelum pengaruh obat dius silang Aku bertanggung jawab atas keselamatanmu Dia tahu ho aluisian licik dan banyak perhitungan Tentu dia khawatir setelah menyerahkan Hwe Heiji Umpama jip-jip tidak mencelakainya Pada saat tenaga belum pulih Bisa celaka juga bila kebentur musuh Sebaliknya bila Hwe Heiji masih berada di tangannya Betapapun cujip-jip dan simlong pasti akan melindungi dia Rupanya ucapan simlong telah membongkar isi hatinya Mau tak mau berubah juga air mukanya Bola matanya berputar Sesaat dia berpikir Akhirnya berkata Bagaimana pula bila luekanku pulih Jip-jip berkata Setelah luekankmu pulih Aku menuju ke arahku dan kau boleh pergi sesukamu Buat apa aku menahanmu Ho aluisian berpikir pula sejenak Katanya kemudian Baiklah, mari ikut padaku Setelah setengah hari Pengaruh obat dius mulai lemah Walau sekarang dia belum bebas bergerak Tapi untuk berjalan sendiri sudah mampu Demikian pula cujip-jip Sebetulnya sudah bisa jalan Tapi dia justru masih ngendon di punggung simlong Dan tidak mau turun Tangannya malah memeluk leher orang dengan lebih kencang Kim Bu Bong ikut di belakang mereka Air mukanya kaku Tampaknya tidak berniat lari Atsu juga mengintil di belakangnya Berulang ia mengerundel Kalau aku tentu sudah tinggal pergi Untuk apa ikut orang? Memangnya menunggu digorok lehernya? Kim Bu Bong diam saja Anggap tidak mendengar ocewannya Ho aluisian menyusuri lereng gunung Menuju ke bawah tebing yang tingginya puluhan tombak Setiba di depan sebuah batu besar persegi baru berhenti Katanya, pindahkan batu ini Di bawahnya ada lubang Adik mesti kamu itu berada di dalam Hektometer, lucunya Aku membungkus tubuhnya dengan mantel kulit itu Sekarang aku sendiri kedinginan Bukankah penasaran? Melihat lubang di bawah batu masih utuh dan rapat Lega hati cujip-jip Jengeknya, hektometer Penasaran apa? Jangan lupa siapa yang memberi mantel itu Sim Long, ayo geser batu itu Sim Long menoleh ke arah Kim Bu Bong dengan tertawa Sebelum dia bicara, Kim Bu Bong sudah menghampirinya Sekenanya tangannya menepuk batu besar itu Kelihatannya dia tidak mengeluarkan tenaga Tapi batu seberat tiga ratusan kati itu tertolak dan menggelinding ke samping Sim Long berseru memuji Pukulan hebat Belum lenyap suaranya mendadak jip-jip menjerit Hoa Louisian terbeliak kaget Berubah air mukanya Lubang itu ternyata kosong Hwe heiji entah hilang kemana Nenek setan, nenek bejat, kau Kau berani menipuku damperat jip-jip Hoa Louisian juga kebingungan Katanya, aku Jelasku sembunyikan dia Sembunyikan apa damperat cujip-jip? Buktinya adikku tidak terdapat di sini Dimanakah sembunyikan lopet? Lekas, lekas cari Lekas kembalikan dia Hoa Louisian jadi gugup Katanya, buat apa aku dusta Memangnya aku tidak ingin hidup Mungkin dia membuka hiatus sendiri dan Dan mendorong batu besar ini terus melarikan diri Kim Bu Bong menjengek Kalau dia mampu lari sendiri Buat apa menutup pula batu ini? Betul, apalagi usianya sekecil itu Mana mampu membebaskan hiatus sendiri Simlong, bunuh dia Lekas bunuh nenek setan ini Simlong menghela nafas Katanya, sekarang biar dibunuh juga percuma Menurut umatku Hoa Louisian tidak berbohong Adikmu mungkin Mungkin jatuh ke tangan orang lain Hoa Louisian menghela nafas lega Katanya, sim siang kong memang adil Lalu bagaimana? Lekas cari akal seru jit-jit gelisah Tergesa-gesa juga tidak berguna Carilah akal perlahan Cari akal masa harus perlahan? Jiwa lopet mungkin tidak tertolong lagi Kau tega, tega berkata demikian Akhirnya pecah tangis jit-jit Kim Bu Bong berkerut kening Katanya, biarkan dia tidur saja Ya, itulah Ker, terbaik Ujar Simlong Kim Bu Bong segera mengebaskan lengan bajunya Menutup hiat sup penidur Cujit-jit Tangis cujit-jit Akhirnya berhenti Kelopak mata pun terpejam Sekejap saja sudah pulas dalam gendungan Air matanya yang tersisa menetes Di pundak Simlong dan Beku Menjadi butiran es Kim Bu Bong mengawasi Hoa Lu Isian Katanya perlahan Ker bagaimana sim hang akan bereskan dia Melihat sorot metu orang yang tajam dingin Tanpa terasa Hoa Lu Isian menggigil Di bawah cahaya matahari baru Dia melihat jelas tampang Kim Bu Bong Ternyata aneh, ganjil dan menakutkan Jika kuping, hidung, metu dan mulutnya dipandang satu per satu Kelihatannya memang tiada beda dengan indera orang lain Tapi kenyataan kedua daun kupingnya besar kecil Demikian pula biji matanya satu besar mendelik Dan yang lain kecil sipit Hidungnya menonjol besar seperti terung Bibirnya justru tipis seperti pisau Letak kedua mata pun kalau diukur ada sebesar telapak tangan jauhnya Bola matu kiri bundar mendelik seperti kelintingan Sementara matu kanan sipit segitiga Mungkin tak kalah tian mencipta umatnya yang satu ini Karena kurang hati-hati hingga panca indera Lima enam orang yang berbeda keliru diterapkan padanya Perempuan siapa saja atau anak kecil Bila melihat wajahnya di tengah malam gelap pasti akan menjerit ketakutan seperti melihat setan Makin tidak ingin melihat wajah orang Hoa Louisian jadi makin tertarik untuk memandangnya Makin mengirik Semula dia siap melontarkan caci makinya kepada Kim Bubong yang mencampuri urusan orang lain Tapi entah kenapa tiba-tiba terasa keluh Sepatah kata pun tak mampu diucapkan Atsu juga menatap majikan atau gurunya ini dengan terbelalak kaget Seperti heran kenapa Kim Loya, Juragan Kim Yang biasanya tinggi hati Tidak pernah tunduk kepada orang lain sekarang sedemikian penurut pada Simlong Simlong tersenyum Katanya Kalau Kim Heng menjadi diriku entah kera bagaimana akankah bereskan dia Bunuh saja habis perkara daripada menjadi beban Atau tinggalkan saja di sini Sahut Kim Bubong Keruan Hoa Louisian ketakutan Teriaknya Dar, daripada aku ditinggalkan di sini Lebih baik kau bunuh aku saja Maklum, sekarang tubuhnya lemas lunglai Berbaju tipis Umpama tiada ditemukan musuh Ia pun tak kuat menahan hawa dingin dan bakal mati kedinginan tertimbun salju Kim Bubong menjengek Huh, Chi Yang Tiong Tianmou ternyata juga takut mati Sambutlah Dia lepaskan ikat pinggang Seperti cambuk saja dia lempar ke sana Cepat Hoa Louisian menyambutnya Tapi tidak tahu apa maksud orang Simbang tertawa Katanya Kim Heng sudah mengampuni jiwamu Lekas ikat tali pinggang itu di tanganmu Tentu Kim Heng akan membantumu Kim Bubong berkata Kalau Sim Heng tidak bermaksud membunuhnya, terpaksa aku membawanya saja Sim Heng tertawa, katanya, siapanya Nakim Heng dapat menyelami perasaanku, sungguh seorang sahabat baik Apa boleh buat terpaksa Hoa Louisian mengikat tali pinggang itu pada tangannya Selama hidupnya tak terhitung jiwa manusia direnggut atau dilukainya Dia anggap selama ini dirinya tak takut mati, sekarang menghadapi saat mati hidup baru dia sadar tidak takut mati hanya omong kosong belaka Kim Bubong berkata pula, sejak dahulu manusia mana yang tidak mati, kalau Hoa Louisian takut mati, memangnya aku tidak takut Sim Heng telah membebaskan jiwaku, mana boleh ku lupakan budimu, kemana Sim Heng hendak pergi akan ku turut untuk mengabdi Sim Heng tertawa, katanya, kalau aku tidak percaya Kim Heng adalah seorang lelaki yang tegas memberdakan budi dan denam Mana aku bersikap sebebas ini terhadap Kim Heng Marilah kita tinggalkan dulu tempat ini Segera ia berjalan cepat, Kim Bubong menarik Hoa Louisian ikut di belakang Alam sekitarnya sunyi, tapi tanah bersaljuk penuh tapak kaki yang semrawut, jelas Pui Jian Li, Keng Inng Slong dan lain-lain pergi dalam keadaan runyam Selepas mata memandang Sim Long mendapatkan perbedaan tapak kaki yang mencolok antara yang datang dan pergi Waktu datang tapak kaki tampak ringan dan bekasnya cetek Jarak kaki yang satu dengan yang lain kira-kira ada 5-6 kaki Tapi tapak kaki waktu pergi ternyata ambles lebih dalam Jarak satu dengan yang lain juga lebih pendek Ini menandakan tapak kaki Pui Jian Li dan lain-lain waktu pulangnya sudah terluka sehingga langkah kakinya tampak berat Sedikit merenung, Sim Long tertawa sambil menoleh Katanya, hebat benar tindakanmu, Kim Heng Kim Bubong melengat, katanya, apakah maksud perkataan Sim Heng? Semula ku khawatir Pui Jian Li akan putar balik mencari perkara kepada nona Chu Kini setelah mereka terluka oleh Kim Heng, maka legalah hatiku Cai Ha tidak pernah turun tangan, apalagi melukai mereka jawab Kim Bubong Sim Long terperanjat, pikirnya, kalau dia bilang tidak Ku percaya bukan dia yang melukai Pui Jian Li dan lain-lain Lalu siapa yang melukai mereka? Kim Put Hoan jelas tidak mampu melukai orang sebanyak itu merasa aneh, tanpa terasa dia mengendurkan langkah Selama itu mereka sudah menempuh perjalanan cukup jauh Mendadak tampak sesosok bayangan meluncur datang Semula hanya kelihatan setitik kecil dan samar-samar Tapi cepat sekali bayangan itu sudah tiba di depan mata Ternyata Putri Lon Si Sin Leong, atau istri Ti Ho At Ho, nyonya cantik yang mukanya ada bekas luka Dia menggendong putrinya, ting-ting Wajahnya kelihatan gelisah dan bingung Melihat Sim Long seperti melihat sana kadang Segera ia berhenti dan tanya dengan nafas memburu Siang Kong, apakah kau lihat suamiku? Berubah air muka Sim Long, katanya, apakah Ti Heng belum pulang? Nyonya itu tampak lebih gelisah, sahutnya, sampai sekarang belum ada kabar beritanya Pui Jian Li, senging denit siowaut Bukankah mereka ikut Siang Kong menyelidiki rahasia kuburan kuno? Terkejut Sim Long, jadi orang-orang ini juga belum pulang Dia tahu betapa besar kasih sayang Ti Ho At Ho terhadap istri dan putrinya Bila sudah bebas keluar kuburan, pasti selekasnya dia pulang berkumpul dengan anak bininya Kalau sekarang belum pulang pasti terjadi perubahan Apalagi jejak Pui Jian Li dan lain-lain juga belum jelas Kalau tidak pulang ke kota, lalu kemana? Melihat sikap bimbang Sim Long, nyonya cantik itu makin gugup Tanpa sadar dia tarik lengan baju Sim Long, tanyanya dengan suara gemetar Ho At Ho, apakah dia? Sim Long berkata lembut, Hujain jangan khawatir, soal ini Sekilas ia memandang ke sana, seketika juga ia berhenti berucap Mendadak diketahuinya bekas telapak kaki kiri hanya tersisa yang menuju ke kuburan kuno saja Sedangkan tapak kaki yang meninggalkan kuburan itu ternyata telah putus sampai di sini Diam-diam Sim Long mengeluh Tak sempat ia memberi penjelasan kepada sinyonya Segera dia putar balik ke sana Wajah Kim Bubong tampak prihatin Sementara air matel tampak berlinang di pelupuk matel sinyonya Ting-ting, putrinya menyikap kencang leharnya dan menangis Mereka ikut lagi di belakang Sim Long, kira-kira sepemanah jaraknya Mendadak Sim Long berseru, nah, di sini Kim Bubong memandang ke sana Tapak kaki orang banyak yang menuju ke kota ternyata putus sampai di sini Belasan orang tua muda itu mendadak lenyap setelah sampai di sini Gemetar suaranya cantik, ini, apa yang terjadi? Berat suara Sim Long, Tiheng, Pui Jianli, Itsyonghut dan lain-lain telah lolos dari bahaya di dalam kuburan Rombongan mereka buru-buru ingin pulang ke kota Tapi sampai di sini, sampai di sini Mana mungkin setiba di sini rombongan orang itu mendadak lenyap Sebetulnya terjadi apa yang menakutkan? Sim Long sendiri bingung dan tidak mengerti Dia hanya geleng kepala sambil menghela nafas Betapapun nyonya cantik ini bukan nyonya rumah umumnya Walau dalam keadaan gugut dan khawatir Dia masih cukup tabah menghadapi kenyataan Ia pun perhatikan bekas kaki di permukaan salju Tiada yang putar balik atau memblok Lenyap seperti mendadak kerbang ke langit Meski hatinya cukup tabah Tapi semakin dipandang semakin aneh dan makin mencemaskan Tanpa terasa kaki dan tangan menjadi gemetar Saking bingung sepatah katapun tak terucapkan lagi dari mulutnya Sekilas Sim Long adu pandang dengan Kim Bubong Kedua orang ini biasanya cukup tajam pengelihatan dan otaknya dalam menghadapi sesuatu peristiwa Namun meski sekarang sudah memeras otak tetap tidak mengerti apa sebetulnya terjadi Kalau mereka tahayul pasti menira orang sebanyak itu telah ditelan setan Bila kedua orang ini bodoh dan kurang pengalaman Paling-paling mereka akan menarik kesimpulan Pasti ada sesuatu yang aneh Cuma seketika tidak bisa merabahnya Tapi kedua orang ini justru berotak dingin, tabah, dan cermat Dalam sekejap ini mereka sudah memikirkan berbagai kemungkinan Namun tiada satupun dari kemungkinan yang terpikir oleh mereka sesuai untuk memberi jawaban secara meyakinkan Bahwa mereka tidak percaya tahayul Mereka yakin kalau peristiwa ini tak dapat dipercaya mereka Orang lain jelas lebih tak bisa memecahkan persoalan ini Maka semakin dipikir terasa peristiwa ini amat ganjil dan misterius Tak tertahan lagi sinyonya cantik meneteskan air mata Katanya dengan menunduk Aku bingung setengah mati Bagaimana peristiwa ini harus diselidiki Seluruhnya ku serahkan kepada Suyang Kong Simbang tertawa Katanya dalam persoalan ini pasti tersembunyi suatu muslihat yang mengejutkan Dalam waktu singkat ini belum dapat ku tentukan langkah apa yang harus kita lakukan Semoga hujin tidak terlalu bersedih Marilah kita Mendadak seorang bersuara serak berteriak Tito aso Jangan percaya obrolan orang ini Orang di sebelahnya itu adalah anak buah Koei Lokong Yaitu Biang Keladi yang merencanakan jebakan dalam kuburan kuno itu Ia bersekongkol dengan orang sisim Tito aku, Pui Tai Hiap dan belasan tokoh bulim yang lain sudah terbunuh oleh mereka Aku Pian Giang Wi Kim Put Loan berani dijadikan saksi Suara serak itu memang diucapkan Kim Put Loan Dia semiunyi di belakang pohon di pinggir jalan sana Di sampingnya ada empat orang lagi Yaitu Put Pei Sin Kiam Li Tiang Cheng Kaha Itun Cegulian Tian Hun dan kedua saudara Leng yang jarang bicara itu Ternyata Li Tiang Cheng juga mendengar keributan yang terjadi di kota Pokk Yang Maka malam itu juga mereka menyusul kemari Kebetulan bersuah dengan Kim Put Loan yang lagi ingin cari perkara Kalau Li Tiang Cheng masih tetap tenang Tapi Lian Tian Hun menjadi gusar Bentaknya, pantas kami tidak tahu asal usul orang sisim Kiranya dia antek Koei Lokong Nah, Leng Toa dan Leng Sem Sekali ini jangan kalian lepaskan dia Nyonya cantik itu merasa sangsi Apakah tuduhan Kim Put Hoan dapat dipercaya Setelah mendengar salah satu majikan Jin Gi Cheng juga bilang demikian Ia tidak ragu lagi Sambil mengertak gigi sebelah tangannya Mendadak menepuk ke dada simlong Gerakannya aneh Pukulannya keras Jauh lebih hebat dibandingkan Tisah Chiang yang pernah didemonstrasikan Hong Bu Siong Walau menggendong satu orang Tapi sekali berkelebat Dengan mudah simlong dapat berkelit Dia tahu dalam keadaan seperti sekarang ini tak berguna memberi penjelasan Kim Put Hoan tambah senang Makinya, nah, bukankah keparat itu diang-diam sudah mengaku Tito Aso, seranganmu tak perlu kenal kasihan Lian lo Ciam Pua, kau pun lekas turun tangan Lian Tian Hun berteriak murka Memangnya aku tukang men keroyok Kim Put Hoan menjengek Menghadapi orang seperti dia Kenapa harus bicara aturan bulim segala? Coba Lian lo Ciam Pua lihat Siapa yang duduk di tanah bersalju sana itu? Begitu melihat Hoa Lu Sian Bola match Lian Tian Hun seketika merah membara Sambil menggerung segera dia menubruk ke sana Mendadak dilihatnya seorang berjubah kebuah bertampang sadis mengadang di depannya Lian Tian Hun membentak gusar Siapa kau, berani merintangiku? Kim Bu Bong mengawasinya dengan dingin dan tidak bersuara Kontan Lian Tian Hun menggenjotnya Kim Bu Bong sempat mematahkan jotosannya Beruntun Lian Tian Hun memukul lima kali Kedua tangan Kim Bu Bong bekerja cepat memotong urat Di tangan lawan, kakinya tidak bergeser sedikitpun Keruan Lian Tian Hun semakin murka Bentaknya, ada hubungan apa kau dengan Hoa Lu Sian? Dingin suara Kim Bu Bong Hoa Lu Sian bukan sanat kadangku Tapi Sim Siang Kong sudah menyerahkan dia kepadaku Siapapun dilarang melukainya Hoa Lu Sian yang duduk di sana Tampak mengunjuk rasa haru dan terima kasih Meski dirinya tadi diseret dan kesakitan setengah mati Dilihatnya jenggot rambut Lian Tian Hun seakan-akan menegak Dalam sekejap dia telah menyerang sembilan kali pula Kahitun Cegulian Tian Hun meski kufunya tinggal separuh sejak peristiwa hengsan dulu Tapi pukulannya tetap dasyat Namun Kim Bu Bong tetap berdiri sekukuh gunung tanpa bergeser selangkahpun Liti yang ceng menonton dengan heran, kaget dan kagum atas kufu Kim Bu Bong yang hebat Namun ia pun kagum dan takjub menyaksikan kegesitan Sim Long Betapa tinggi ginkangnya Meski menggendong satu orang Ternyata gerak-geriknya masih begitu enteng Kakinya tidak meninggalkan bekas sedikitpun di tanah bersalju Serangan sinyonya cantik cukup gencar Tapi tak dapat menyentuh ujung bajunya sekalipun Kim Put Hoan tampak sangat senang Semakin seru orang berkelahi semakin gembira hatinya Tak tahan dia mengoceh lagi Leng Toa, Leng Sem, sudah saatnya kalian pun turun tangan Apakah belum habis bicara Angin keras mendadak menerjang mukanya Ternyata tangan Leng Sem yang dipasangi kaitan besi menghilap itu sudah menyambar tiba Saking kagetnya Kim Put Hoan melompat ke belakang Teriaknya gusar, apa yang kau lakukan? Leng Sem menjengek, tampangmu setimpal memerintah diriku Hanya bicara empat patah kata, rasanya sudah terlalu banyak Lalu dia berludah ke tanah Gusar Kim Put Hoan, ia mendolik, tapi apa boleh buat Sementara itu kedua orang yang bertempur di tanah bersalju sudah berlangsung belasan jurus Simbong dan Kim Bubong tetap mengelakkan serangan lawan Walau dibebani satu orang, nyonya itu juga membawa putrinya Maka gerak-geriknya juga terhalang Sebaliknya Kim Bubong yang harus melayani Lian Tian Hun Dan kelihatan kerepotan, karena hanya bertahan dan tidak balas menyerang Keadaannya cukup gawat, sebentar lagi mungkin dia bakal dikalahkan Li Tiang Cheng berpengetahuan luas, dengan prihatin ia bergumam Nyonya ini pasti putri tunggal Segewe Asin Leong, Li Utoan Hong Kungfunya ternyata tidak lebih rendah dibandingkan Hoa San Giok Li Suaminya Ti Hoat Ho pasti juga memiliki kungfu yang lebih tinggi Dari sini dapat disimpulkan dalam dunia kangong masih banyak lagi Nghiong yang tidak ternama Jika suami istri ini keturunan tokoh kosan ternama Lalu siapa pula pemuda ini? Sungguh sukar dirabah Maklum, sejauh ini Simlong belum memainkan sejurus pukulan pun Orang lain sudah tentu sukar merabah asal usul ilmu silatnya Li Tiang Cheng memerhatikan pula Kim Bubong Kerut alisnya tambah rapat Mendadak dilihatnya Li Utoan Hong Yaitu sinyonya cantik mundur beberapa langkah dengan mandi keringat Napas pun tersengal-sengal Bertempur sekian lama dia tetap tidak mampu menyentuh ujung baju Simlong Dia menuding sambil membentak Kau, kenapa kau tidak balas menyerang? Cai Ha tidak bermusuhan dengan Hu Jin Kenapa harus balas menyerang ujar Simlong? Omong kosong, kalau bukan kau lalu ke mana orang-orang itu? Bila tidak kau jelaskan Cai Ha sendiri juga heran dan tidak mengerti menghadapi persoalan ini Bagaimana aku bisa memberi penjelasan? Baik, seru Li Utoan Hong sambil mengentak kaki Kau, kau Mendadak dia turunkan putrinya, Ting Ting Yang ketakutan hingga tak berani menangis lagi Tapi begitu kaki menyentuh tanah seketika dia menangis pula Li Utoan Hong berdiri bingung mengawasi putrinya Lalu mendelik kepada Simlong Matanya berkaca-kaca Mendadak dia memeluk putrinya dan menangis terseduh sedan Simlong menghela nafas Ujarnya, duduk perkara sebetulnya belum diketahui Siapa salah dan siapa yang menjadi biangkeladi sukar ditentukan Kalau Hu Jin Sudi memberi tempo setengah bulan Aku pasti dapat menemukan jejak titai hiap Li Utoan Hong mendadak mendongak dan menatapnya lekat-lekat Kim Put Hoan mau bicara lagi Tapi sorot metu dingin Leng Toa dan Leng Sem telah menghentikan kata-katanya yang hampir terlontar dari mulutnya Pandangan Li Utoan Hong makin sayu Mendadak ia berkata Baik, aku menunggu beritamu di pokyang Simlong berpaling ke arah Li Tiang Cheng Katanya, bagaimana pendapat siampu? Li Tiang Cheng masih bimbang Katanya dengan tersenyum Kurasa Leng bersaudara bersimpati kepadamu Tentu mereka juga tidak ingin melabrakmu Cuma sam teku ini Ai, kecuali kau mau menyerahkan Hoa Luisian Chai Hei berani tanggung dia pasti tiada sangkut paut dengan pembunuhan segenap keluarga Kim Tin Ih Kata Simlong Walau sedang bertempur Tapi Kup Ting Lian Tian Hun tidak menganggur Serunya gusar, kentut Kulihat dengan metu kepalaku sendiri Apakah siampu tahu Sekarang bermunculan berbagai kufu yang sudah lama putus turunan di dunia kanau? Apakah siampu tahu bahwa kematian Ang Yang Gogi dikarenakan pukulan Jiksets Jiu? Padahal Ti Hoat Ho tidak pernah turun tangan Bolehku serahkan Hoa Luisian kepada kalian Tapi sebelum duduk persoalannya diselidiki dengan terang Tiampu harus bertanggung jawab akan keselamatannya Li Tiang Cheng berpikir sambil mengelus jenggot Katanya kemudian Baik, ku beri waktu setengah bulan Setelah setengah bulan Datanglah ke Jin Gicheng Ti Hu Jeng juga boleh menunggu di perkampungan kami Li Kupan Hang mengusap air matu sambil mengangguk Li Tiang Cheng lantas membentak Samte, lekas berhenti Beruntun Lian Tian Hun menjotos pula tiga kali baru melompat mundur Sorot matanya menatap Kim Bubong dengan gemas Kim Bubong menengadah mengawasi langit tanpa menggubrisnya lagi Sedera Kim Put Hoan berseru, Sim Long boleh pergi Tapi keparat ini anak buah Koei Lokong Betapapun tidak boleh dilepaskan pergi Kau mampu menahan di atanya Sim Long Kim Put Hoan melengat Katanya, aku, aku Lalu berkata pula Sim Long Apakah betul dia anak buah Koei Lokong atau bukan Kalau kalian sudah mebebaskan dia Maka siapapun tidak boleh mencari perkara lagi padanya Tanpa bantuannya terus terang Aku pun sukar menyelidiki persoalan ini Li Tiang Cheng menghela nafas Katanya, kalau saudara ini mau pergi Memang tiada orang yang dapat merintanginya Mendadak dia mengebas lengan baju Katanya pula dengan tegas Keputusan sudah diambil Siapapun tak boleh banyak bicara lagi Harap Ti Hujin suka bantu memapah Hoa Hujin pulang bersama kita Sim Long tersenyum dan menjura kepada kedua Leng bersaudara Wajah Leng Toa dan Leng Sem yang kaku sekilas Seperti tersembul senyuman tipis Tapi waktu sorot meti mereka beralih ke arah Kim Put Hoan Senyum mereka seketika sirna Kim Put Hoan berdehem dan menyingkir cukup jauh dan tidak berani lagi beradu pandang dengan orang lain Sekilas Li Tiang Cheng melirik ke arahnya Lalu mengjeleng kepala dan menghela nafas Setelah rombongan orang banyak pergi baru Aku mengacungkan ibu jari dan memuji dengan tertawa Sim Siang Kong memang seorang kawan sejati Meski dalam keadaan bahaya tetap tidak melupakan keselamatan suhuku Pantas suhu rela menjual jiwanya kepada Sim Siang Kong Sim Long tersenyum Katanya, anak baik Ingat, hanya dalam kesulitan baru kelihatan sahabat sejati Atu berkata, tapi tetap tidak ku mengerti kenapa Siang Kong melepas Melepaskan orang Si Kim itu Sim Long menghela nafas katanya Umpama aku bertindak kepadanya Li Ji Hyap tentu melindunginya Atu manggut-manggut Mendadak Sim Long berkata pula Ada satu hal ingin ku tanyakan kepada Kim Heng Entah Sebelum lanjut ucapan orang segera Kim Bu Bong berkata Di antara 4 duta Kuai Lok Ong hanya diriku yang diutus lebih dulu ke Tionggoan Tapi tidak pernah ku gunakan nama Hoa Luisian untuk mencelakai orang Siapa yang membunuh Kim Tin Ih Terus terang aku tidak tahu Bahwa dia dapat meraba pertanyaan apa yang akan diajukan Sim Long tidak merasa heran Tapi apa yang dikatakan itu benar-benar membuatnya terkejut Sesaat ga melenggong gumamnya Kalau begitu, lalu siapa yang membunuh keluarga Kim Tin Ih? Kecuali anak buah Kuai Lok Ong Adakah aliran lain dalam dunia Kang Ong yang juga meyakinkan Kung Fu Andalan perguruan orang lain? Kurasa demikian Ujar Kim Bu Bong Dan lagi Jiksets Jiu adalah Kung Fu Andalan Seigua Sin Leong Yang tidak diajarkan kepada pihak luar Kecuali seorang murid Kuai Lok Ong Tidak ada lain yang pernah meyakinkannya Padahal orang ini sekarang jauh berada di luar perbatasan sana Bila an yang menggogi mati karena jiksets Jiu Sungguh aku pun tidak habis mengerti Sim Leong kaget Katanya Ku yakin biasanya dugaanku jarang meleset Siapanya nah hari ini segala rekaanku tiada satupun yang tepat Tapi Tapi an yang menggogi jelas keluar dari kuburan kuno itu dalam keadaan terluka Jika bukan Kim Heng yang turun tangan Apakah dalam kuburan itu ada orang lain? Lalu siapa dia? Dari mana pula dia bisa mempelajari kung fu andalan orang lain? Kim Bu Bong menghela nafas Katanya Keadaan semakin ruwet Agaknya geger dunia perselatan sudah di depan mata Guram air muka Sin Leong Katanya dengan prihatin Hwe He Ji tidak jelas parahnya Tihau atau dan belasan jago lain lenyap secara misterius Pembunuh keluarga Kim Tin I Sukar ditemukan Kecuali anak murid Ku Eilok Ong Ternyata masih ada orang lain dalam dunia kangowu yang mahir kung fu maut itu Di balik persoalan ini pasti ada muslihat keji Peristiwa ini masih terselubung Tidak ada titik terang untuk bahan penyelidikan Tapi dalam jangka waktu setengah bulan harus ku pecahkan persoalannya Kalau orang lain menghadapi persoalan serumit ini mungkin akan putus asa dan menangis Tapi setelah menghela nafas Alis Sim Leong lantas terbuka lebar Katanya dengan tertawa Padahal waktu masih ada 15 hari Tapi aku sekarang gelisah setengah mati Tentu bikin Kim Heng geli Di tengah gelap tertawa dia lantas berjalan cepat beberapa langkah Melihat Kim Bu Bong masih berdiri terlongong Mendadak dia berhenti Katanya, kenapa Kim Heng belum habis dia bicara Mendadak suatu ilam terkilas dalam benaknya Cepat dia mundur pula beberapa langkah dan mengawasi Kim Bu Bong Mereka saling pandang Wajah mereka seketika mengunjuk rasa girang Tanpa bicara lagi langsung mereka melangkah ke kuburan kuno Atuh kaget dan heran Tak tahan dia bertanya Apa yang hendak kalian lakukan? Sim Leong berkata Jika orang itu tidak ambles ke dalam bumi atau terbang ke langit Tapi tapak kaki mereka justru terputus di tengah jalan Kecuali orang-orang itu menyurut mundur pula Jawaban apalagi yang bisa kita dapatkan Atuh memang cerdik Katanya, betul Bila mereka mundur kembali dengan menginjak tapak kakinya sendiri Orang lain dengan sendirinya tidak akan tahu Pantah semua tapak kaki itu kelihatan berat dan ambles dalam serta agak kacau Ternyata setiap tapak kaki itu diinjak dua kali Maklum, tapak kaki siapapun bila diinjak dua kali pasti akan lebih dalam dan kacau keadaannya Kim Bu Bong berkata, sekarang masih ada satu hal yang belum ku mengerti Tujuan mereka berbuat demikian jelas untuk mengelabui orang lain Lalu siapa yang ingin mereka tipu Yang hendak ditipu jelas kau dan aku Yang tidak ku pahami adalah kenapa Tihau atau tidak mau menemui anak bininya Kecuali Gemerdep sinarmatuk Kim Bu Bong Tukasnya, kecuali orang-orang itu sudah menjadi tawanan Dan di bawah pengaruhnya, demi menculik belasan tokoh itu Maka mereka dipaksa berbuat demikian untuk mengelabdobi metu orang sehingga sukar menemukan jejak mereka Tapi, tapi orang sebanyak itu bukan saja tunduk pada perintahnya dan pergi bersamanya dengan menyurut mundur ke sana Bukankah hal ini terlalu luar biasa? Kalau orang lain tidak perlu dibuat heran Bahwa Tihau atau Jugarla meninggalkan anak bininya Itulah yang luar biasa Kecuali, kecuali dia kehilangan kesadarannya atau terpengaruh oleh kekuatan get Ya, pasti demikian Seru Kim Bu Bong Kalau tidak, biarpun orang itu memiliki kungfu setinggi langit Dan mampu menguasai mati hidup orang Tapi jago-jago buling yang gagah dan keras hati itu belum tentu mau tunduk pada perintahnya Sembari bicara mereka terus menyusuri bekas tapa kaki hingga sampai di depan kuburan kuno Mereka saling pandang sekali, lalu berhenti Tampak salju di sebelah kiri semrawut dengan tapa kaki acak-acakan Lebih ke depan lagi bekas tapa kaki kelihatan lebih cepek dan lebih rata Kim Bu Bong berkata, orang-orang itu pasti mundur sampai di sini Lalu naik kereta di tepi jalan Di belakang kereta menyeret ranting pohon Sehingga bila kereta berjalan bekas rodak pun tersapu bersih Bahwa persoalan ruwet yang tak terpecahkan akhirnya bisa dibikin jelas Sungguh lega perasaan mereka Tapi hanya sekejap Kim Bu Bong lantas berkerut kening pula Katanya, kira kerja orang itu begini teliti Dia dapat memikat peluhan orang hingga rela mengekor dia Sungguh aku tidak habis pikir tokoh macam apa ini Sim Wong termenung, katanya kemudian Tahukah Kim Heng dalam dunia ini siapa yang mahir menggunakan bihun sip simtai hoat Semacam ilmu sihir? Tanpa pikir Kim Bu Bong menjawab Hun Bong Sian Chu Betul, Hun Bong Sian Chu dulu pernah menggunakan M.G Senjata rahasia, paling jahat Tian Huning Go Hon Bian Kapas panca warna, dan bihun sip simtai hoat hingga namanya menggetarkan bulem Jago silat kelas wahid sekalipun bila berhadapan dengan Hun Bong Sian Chu juga bertekuk lutut Tapi, bukankah Hun Bong Sian Chu sudah mati sekian tahun lamanya? Kalau Cagio Koan bisa pura-pura mati, padahal masih hidup Kenapa Hun Bong Sian Chu tidak bisa berbuat demikian pula Sembari bicara Sim Long mengeluarkan sebuah pelat besi Katanya, apakah Kim Heng tahu besi apa ini? Kim Bu Bong hanya melirik saja, air mukanya seketika berubah Serunya, Tian Hun Ling Betul, inilah Tian Hun Ling yang digunakan Hun Bong Sian Chu untuk memerintah kawanan iblis Dari mana Sim Heng memperoleh pelat ini? Di atas meja batu yang terletak di mulut gua kuburan kuno itu Semula ku kira pelat ini milik Kim Heng Kini dapatlah ku tarik kesimpulan bahwa yang menaruh pelat ini di atas meja Pasti orang yang membunuhan yang menggogi dengan jiksat jiu Yang membawa pui Jian Li dan lain-lain Pasti perbuatannya pula Pucat muka Kim Bu Bong Orang ini berada dalam kuburan Aku ternyata tidak tahu Malah segala gerak geriku di bawah pengawasannya Siapa dia? Betulkah Hun Bong Sian Chu sendiri? Membayangkan musuh yang tidak kelihatan selalu mengintip gerak geriknya di dalam kuburan kuno itu Kim Bu Bong jadi bergidik sendiri Apakah betul dia Hun Bong Sian Chu? Apa betul Hun Bong Sian Chu muncul dalam percaturan Kang Owa pula? Muslihat apa pula yang dirancangnya dengan menculik Ti Ho Ato dan lain-lain? Kemana pula Ti Ho Ato dan belasan orang itu dibawa pergi? Pembunuhan keluarga Kim Tin Nih apakah juga perbuatannya? A.I. Dalam setengah bulan aku harus memecahkan semua persoalan ini Entah sudikah Kim Heng membantuku? Semua persoalan ini ada sangkut pautnya dengan diriku Bila persoalan itu tidak terpecahkan Seharipun aku tidak bisa tenang Ujar Kim Bu Bong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati